Sebenarnya kalau secara kita lihat lebih luas begitu, bagaimana sih efek dari pandemi COVID-19 ini mempengaruhi layanan digital perbankan, khususnya di Bank Banten? Ya, sebagaimana kita tahu, saya melansir ada catatan dari Medcom ID ya, bahwa Bank Indonesia mau prediksi transaksi digital banking ini itu meningkat sampai 35.600 triliun ya, atau pada akhir 2021 itu tumbuh sekitar 30,1 persen. Nah, sedangkan untuk pertumbuhan dari penggunaan uang elektronik itu mencapai 278 triliun ya, artinya memang pandemi ini adalah sebagai salah satu pendorong untuk bisa meningkatkan transaksi digital. Oleh karenanya kami, Bank Banten pun menyadari hal ini dan tentunya kami sebagai Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi Banten harus terus bisa compete dengan market dan kami akan masuk ke layanan digital banking tersebut. Memasuki layanan digital banking sudah terdengar sejak lama nih Pak ya, kalau kita lihat untuk Bank Banten untuk kerjasama, itu rencana kerjasama dengan Amazon Web Service. Saya mau update seperti apa Pak sampai saat ini perkembangannya? Ya, tadi malam saya juga masih dinner dengan Pak Gunawan dari Amazon Web Service Indonesia dan sudah banyak inisiatif yang akan ditindaklanjuti. Bahkan saya sendiri sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah provinsi ya. Pak Gubernur maupun juga Pak Wakil Gubernur itu sudah kami bicarakan ya, bahwa Bank Banten ingin sekali berperan sebagai agent of development dari pemerintah Provinsi Banten. Nah, diantaranya adalah bagaimana potensi Banten yang sangat besar itu bisa disiapkan sebuah, bukan sebuah sih, banyak ekosistem keuangan yang nantinya akan dibuat bersama-sama dengan Amazon Web Services ini. Jadi, seperti kita ketahui bahwa Amazon Web Services ini juga punya keunggulan dari cloud servicesnya yang nomor satu di dunia. Dan kami meskipun bank daerah, kami juga ingin tampil ke depan untuk menjadi bank daerah yang siap memberikan layanan digitalnya. Pak, bagaimana Pak? Tadi Bapak bilang bertemu dengan Gubernur dan juga Wakil Gubernur Provinsi Banten. Sambutannya seperti apa sih? Dan potensi sebesar apa Pak yang bisa digarap nantinya Bank Banten dan juga Amazon Web Services? Ya, seperti yang juga mungkin sudah diketahui bahwa pemerintah Provinsi Banten ini punya pandangan jauh ke depan ya. Karena mungkin beliau juga Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ini menyadari potensi Banten ini sebagai secara demografi itu kan sebagai tempat transit nih, penghubung antara Sumatera dengan Pulau Jawa kan sebagai gateway. Artinya banyak sekali potensi yang ada di sana termasuk juga di sebelah utara itu kan itu adalah potensi industri. Industri-industri besar itu ada di sana. Nah, kemudian di selatannya itu industri pertanian dan kemudian juga pariwisata. Belum lagi pengembang-pengembang yang besar ada di sana, ya di Provinsi Banten. Sebut aja misalnya Pandai Indah Kapuk ada di sana, Sumarekon ada di sana, Modernen ada di sana, Sinarmas ada di sana, dan lain-lain lagi masih banyak. Artinya potensi itu dipahami, disadari oleh Gubernur dan Wakil Gubernur ini untuk bisa menjadi pendorong kemajuan Bank Banten dan juga peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah Banten. Seperti itu. Dan kami sebagai bank daerahnya, sebagai agent of development harus bisa menjahit potensi itu. Dan tentunya kami tidak akan sendirian. Kami mengundang, kebetulan kami sudah memutuskan untuk terus meningkatkan kerjasama layanan digital ini. Saat ini kami sudah bekerjasama dengan FDS, ya FDS ini juga nanti yang akan terus membantu berkomunikasi dengan AWS, ya Amazon, untuk membentuk ekosistemnya. Saya kira tidak waktu lama lagi, kami akan segera menginformasikan dan kami terus sedang melakukan proses piloting untuk pelayanan digital banking ini. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya!